Intro Hai kalau harus apa-apa kalian semuanya Dan tentunya senang sekali kisah hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang Lestie dan juga Rizky Bilar ya Leslar 2023 gimana update-annya Karena dari kemana ada yang request juga ke saya Kok lama nih gak bacain mereka Oke nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya kalian jangan lupa subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya teman-teman Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan dapat terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya gak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian nih Pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen curhat ke saya langsung tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi pede, kate sama seseorang Pengen nanyain kok aku sama dia cocok gak sih Kok aku sama dia bakal nikah gak sih Nah kalian bisa DM ke Instagram saya DadMarcelwen ya Yang pengen curhat-curhatan juga secara jelas Secara detail Secara intens Face to face Pengen nanyain tentang problem kalian Rumah tangga Keuangan Asmara Ada perselingkuhan mungkin Dan kalian mungkin butuh curhat ke saya ya Secara langsung tentang problem kalian yang udah di ujung tanduk Silahkan langsung aja DM Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow Dan yang gak punya IG silahkan WA ya Bisa menemukan WA juga di nomor WA di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke saya tunggu teman-teman buat subscribe Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Updatean Leslar 2023 bagaimana nih ya Karena dari kemarin ada yang nanyain Dan nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Akankah ada perkembangan Atau tidak Atau stack-stack gitu-gitu aja Atau hubungannya bakal gimana ke depan Nanti kita akan lihat ya Dan tentunya seperti biasa Nanti saya akan mengambil dari beberapa kartu Dari sini dan akan saya Bacakan satu persatu Tentang Lesti dan juga Rizky Bilar ya Saya cek dulu kartunya teman-teman ya Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama Untuk bagaimana hubungan mereka ya Di 2023 ini ya Kayaknya terakhir bacain Udah tahun lalu ya Langsung aja di kartu yang pertama ya Di kartu yang pertama saya lihat disini ada Four of Wands teman-teman ya Disini ada simbol pria dan wanita yang sedang menari Dan disampingnya ini ada 4 tongkat ya Jadi 4 tongkat ini adalah simbol suatu fondasi ya Simbol suatu fondasi Jadi 4 tongkat ya Itu simbol suatu keseimbangan Saya lihat Lesti sama bilang sekarang sudah mulai Seimbang dalam suatu hubungan Karena ya mungkin lika-liku yang sudah mereka lewati Dari kemarin-kemarin ini membuahkan hasil yang baik Di tahun saat ini Di tahun sekarang 2023 ya Ya seperti pada umumnya Orang-orang yang memang apa ya Pernah belajar dari masalah Belajar dari masa lalu yang Menyedihkan Yang banyak lika-liku Pasti nanti lama-lama akan jadi mulus gitu ya Karena sudah terbiasa gitu Karena Karena Apa ya Sesuatu hal yang memang Salah jadi harus berhati-hati gitu Sama aja kayak orang naik sepeda Sudah pernah saya ibaratkan dulu ya Jadi kalau orang naik sepeda jatuh Kan jadi lebih hati-hati lagi naik sepedanya Gitu loh teman-teman Jadi kalau aku lihat di kartu yang pertama ini Keseimbangannya sudah mulai terjaga Karmonisannya sudah sangat bagus Yang saya lihat dari 2023 ini ya Karena 4 of Wands adalah kesimbangan 4 of Wands 4 tongkat itu seimbang Kaki meja itu kan 4 ya Jadi seimbang Jadi misalnya Beda 4 tahun itu bagus gitu misalnya ya Misalnya kamu umur 25 gitu Pasangan kamu 29 Beda 4 tahun itu bagus gitu ya Jadi seimbang gitu ya Jadi gambaran saya 4 of Wands ini simbol baik ya Simbol positif juga gitu ya Ya walaupun Namanya Apa namanya Perbedaan Jarak tahun kelahiran dan lain sebagainya itu juga Ibarat kata bukan berarti Yang bedanya 1 tahun gak seimbang Belum tentu juga gitu loh ya Bisa juga seimbang Tapi gambaran saya di kartu tarot yang pertama Keseimbangan atau keharmonisan Lesti dan juga Rizki Bilar Untuk saat ini itu terjaga dengan baik ya Harmonis yang saya lihat di kartu yang pertama Tapi nanti kita akan lihat di kartu yang berikutnya Kira-kira bakal ada apa lagi nih di kartu yang kedua ya Saya cek dulu kartunya teman-teman Dan nanti saya akan ambil kartu yang berikutnya ya Bagaimana untuk update-an Lesti dan juga Rizki Bilar ya Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang kedua Di kartu yang kedua saya lihat disini ada kartu 9 of cup ya Ada 9 piala Piala tidak lain dan tidak bukan adalah simbol suatu Perasaan Simbol suatu prestasi ya Jadi kalau kalian lomba menang Dapet piala itu kan prestasi gitu kan ya Nah piala ini prestasi disini ada 9 piala Nah kalau aku lihat di kartu yang kedua ini Pada dasarnya perasaan Lesti ke keluarga ini sudah semakin hangat sekali Semakin sayang Semakin pekat Kemistrinya semakin dapet gitu ya Jadi kalau saya bilang Lesti lebih cenderung kayak Sekarang fokus sama keluarga gitu ya Mungkin dunia entertain sekarang sedikit dikurangin Dan sekarang lebih fokus sama keluarga Sebagai ibu gitu kan Lesti sekarang udah jadi ibu gitu kan Untuk anaknya gitu ya Jadi kalau keharmonisannya terjaga terus seperti ini Bisa juga nanti akan ada ediknya BBL gitu ya Bisa juga nanti edik arunnya lagi ngomongan Intinya seperti itu ya Gambaran saya sih Kalau keharmonisannya terjaga terus akan ada hal baik lah Cuma kalau saya bilang sih Di kartu yang kedua ada kehangatan dalam keluarga Karena piala prestasi ya Jadi apa yang diimpikan tercapai gitu ya Dalam rumah tangga tentunya Mungkin Lesti mengharapkan rumah tangga Nanti ke depannya harmonis Rumah tangganya ke depan ada mayem Nah itu akan tercapai gambaran saya ya Jadi disini ada kartu prestasi Ada kartu perasaan Jadi perasaannya sudah mulai klop Sudah mulai sangat sayang Kalau saya bilang ya gitu ya Ibarat kata ya jauh lebih baik lah Seperti itu Di kartu yang kedua juga simbolnya positif banget Ini kartunya ya Bagus lah intinya Dan nanti kita akan lihat di kartu yang ketiga ya Bagaimana tentang hubungan mereka Adakah godaan-godaan lain Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan menginfokan dulu teman-teman ya Buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya Pengen curhat nih Mengenai pekerjaan kalian Mungkin kalian mempunyai usaha sendiri Atau tentang di kantor kalian kerja Kok gak naik-naik jabatan Misalnya gitu Kok stuck terus kayak gini Apa yang salah sih kok Misalnya gitu Silahkan DM ke saya di atmarcelwainnya Pengen curhat juga Tentang asmara Tentang perasaan seseorang Kok aku pengen nanya Perasaan pacar aku ke aku Gimana sih Dia tuh selingkuh gak sih kok Nah silahkan DM ya Dan jangan lupa di follow juga Instagram saya Dan yang gak punya IG Silahkan BA di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Saya lanjutkan teman-teman di kartu yang berikutnya ya Bagaimana tentang Lesti dan juga Rizky Bilar 2023 ini Di kartu yang berikutnya Saya lihat disini ada kartu Ten of Pentacles ya Ten of Pentacles simbol 10 koin emas Tidak lain dan tidak bukan Di sini menyimbolkan rejeki yang bagus Keuangan yang lancar gitu ya Yang saya lihat di 2023 Keuangannya semakin meningkat ya Semakin meningkat Mungkin banyak tawaran-tawaran untuk Lesti Cuma ya mungkin Lesti gak semuanya Mengambil tawaran-tawaran itu gitu ya Ibarat kata yang Sudah punya nama kayak Lesti Kayak Bilar gitu Pasti yang nawarin banyak sih Nawarin endorse Nawarin iklan Nawarin ini itu dan lain sebagainya Cuma mungkin gak semuanya Bisa dikerjakan Karena ya itu tadi Sekarang Lesti udah fokus sama rumah tangga Udah fokus sama keluarga Jadi biar keluarganya hangat gitu ya Karena gimana pun juga kan Kalau misalnya suatu rumah tangga Terus yang Ceweknya sibuk kerja gitu ya Cowoknya sendiri di rumah mungkin gitu ya Jadi nanti Keharmonisannya jadi berkurang Teman-teman ya Jadi berkurang Ya walaupun yang namanya Kerjaan itu tetap penting Namanya Rejeki tetap penting Tapi kalau sebilang Rejekinya ngalir-ngalir aja sih Kalau saya lihat sih Entah dari manapun Bisa juga ngalir sih Apalagi untuk Lesti sama Bilar Auranya kuat gitu lah ya Gambaran saya seperti itu Rejeki tetap mengalir Tetap lancar Cuma yang saya lihat Dari kartu-kartunya Memang Lesti sekarang Fokusnya ke keluarga gitu Kemistrinya semakin bagus Semakin Kemistrinya semakin dapet Seperti itu Dan akan ada peningkatan karen juga Tentunya ya Dan bisa juga Ini bisa disebutkan Sebagai suatu Hal bahwa nanti Akan ada gebrakan-gebrakan baru Gebrakan baru bisa juga Sebagai Nanti mungkin Lesti akan muncul lagi Di channelnya yang baru Atau mungkin di TV lagi gitu Bisa juga gitu loh Intinya kalau saya bilang Akan ada gebrakan baru Tentang Lesti bisa juga Cuma untuk saat ini Sepertinya lagi Fokus sama keluarga Terawangan saya Dan prediksi saya Seperti itu Yang saya lihat dari kartu-kartunya Cuma semuanya sih positif ya Akan ada tepangan yang berlimpah Karmonisan yang baik Keseimbangan yang baik Kucinya gitu Dari ketiga kartu ini Menyimpulkan sesuatu hal yang baik juga Dan please jangan di-spoiler Jangan dibocorin di komen Buat kalian yang udah nonton ya Biarkan mereka nonton sendiri ya Oke Dan buat kalian juga Yang pengen reading Secara personal ke saya Seperti ini juga ya Pengen nanyain tentang Rumah tanggamu kali Pengen nanyain tentang Apa namanya Pacar kamu Bagaimana kedepannya Bakal nikah nggak Keuangan Suatu kerjaan kamu Silahkan DM ke Instagram saya Marshal Wen Yang pengen curhat-curhatan juga Kalian nggak punya Instagram Boleh WA juga di 0878-9947-109 Ya Sekali lagi di 0878-9947-109 Dan jangan lupa Subscribe teman-teman ya Oke teman-teman Yang pengen nonton Sodiak-sodiak Di Youtube aku ada lengkap Sodiak kalian ada Ketik Marshal Wen Spasi Gemini Misal gitu Marshal Wen Spasi Taurus Misalnya gitu Sesuai Sodiak kalian Sukses selalu Semoga lancar Jekinya Semoga di 2023 Kalian lebih baik Dan lebih meningkat Saya Marshal Wen Sampai jumpa di video-video Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax